... yang dijual, kemudian kelompok mafia tanah ini bertaksi berdasarkan perang yang saya sampaikan tadi. Dalam melihat kerja kasus mafia tanah ini, kita harus membedakan tiga klaster kejadian. Yang pertama, klaster pertama adalah korban, pemilik sertifikat hak milik sekaligus bangunannya. Yang kedua adalah kelompok pelaku mafia tanah, dan yang ketiga adalah korban, pembeli yang berikan baik. Dan akan menentaskan kasus mafia tanah yang terjadi di DKI Bapak. Di depan ini adalah barang bukti sertifikat yang asli, yang palsunya mereka telah gandakan dan diserahkan kembali kepada pemilik bangunan. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Sub indo by broth3rmax